Hei Bogupong, balik lagi di Boguno Nippo Bogupong, kali ini kita kedatangan tamu spesial Spesial banget karena ini Tamu kita ini udah pernah ke Indonesia berkali-kali Dan pernah tinggal di Indonesia juga ya Dan langsung aja kita sambut namanya Kiku Jadi panggilannya Kiku Sang Ini asli orang Jepang ya Jadi hari ini mau kita interview Tanya-tanya tentang Indonesia Gak apa-apa ya Langsung belak-belakkan aja Temen-temen kita ini Bogupong Biasanya ya mereka open banget Masih bingung 5 tahun tidak pakai bahasa Indonesia 5 tahun gak pakai bahasa Indonesia Sebelum itu kita pengen kenal lebih jauh dong Sama Kiku Sang Jadi pertama kali Kamu dengar kata Indonesia Tau gak negara Indonesia dimana? Enggak Tuh orang Jepang gak tau Hmm...Indo India Oh Indo sama India Saku juga sama tuh Indo katanya Kare-nya enak katanya Jadi bener-bener gak tau Indonesia ya Tapi tau Bali ya? Ya Tau Bali Dan Jawa kare Jawa Tau Jawa tapi gak tau Indonesia Kapan itu pertama kali ke Indonesia? Kapan? Kapan? Terus ada gak yang beda? Oh gini ya Indonesia gitu Oh ternyata baunya beginilah Oh ternyata Panas ya gitu Ya panas Kiumi Kiumi Lempap banget katanya Ya 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 Baunya beda apa enggak? Oh Baunya apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa? Baunya bau terambutan Gak bisa Gak bisa jelasin ya Gak bisa jelasin ya Gak bisa jelasin Gak bisa jelasin pake kata-kata Mungkin buat kita yang Emang Ya lahir di Indonesia Tinggal di Indonesia Gak ada bau-bau gitu ya Tapi Sebenarnya setiap negara itu ada bau-baunya Oh iya ya Kalau di Jepang Baunya Shoyu Oh gitu Shoyu Oh gitu Bukan bau dato Ya saya juga pikir gitu Selain itu Ada hal yang bikin kamu kaget gak? Sebelum ini Saya ke toilet Ke toilet Oh Gak ada Kertas Gak ada kertas Gak ada kertas Iya Pas waktu kecil saya Masuk gak ada Tapi biasanya ada Oh gitu Habis Toiletnya habis Toiletnya habis Gak ada ada ya Toilet papernya habis Gak ada ada ya Kalau di Jepang Biasanya tissue toilet itu Gak cuma satu doang Biasanya dikasih dua gitu ya Biasanya ada stoknya tuh Iya gitu Jadi kalau habis Masih ada yang lain Kalau di airport Di bandaran ya Bandaran Tapi biasanya gak ada Kan Oh iya Caranya beda ya Toilet jongkok ya Bukan toilet duduk Gimana pertama kamu pakai toilet Eh itu kaget ya Gimana? Gimana sih? Gimana sih? Ada air Ada tempat Gimana caranya air Itu kaget banget Karena di Jepang Dan hampir 90% Itu pakai toilet duduk Dan ada wasletnya Ada tombolnya tuh Ada boji bunyian Ada atur kegencangan gitu ya Tapi Gimana caranya pakai Ah gayung 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 Bingung pakai gayung Di Jepang itu semuanya kan otomatis Kalau di Indonesia masih manual Makanya begini Iya Iya Terus Waktu kamu ke Indonesia itu Kamu ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya Apa ya Kerja di LSM Ah kerja di LSM Oh Tau LSM ya? Iya LSM NGO Oh gitu Kerja di LSM Kerja di LSM Untuk mem- Apa? Kerja di LSM guys Berarti kan sering banget jalan-jalan Sering? Jalan-jalan kali ya LSM kan jalan-jalan Iya Kerja untuk Wisata Kerja untuk Wisata Aku juga mau Kerja untuk Wisata Jalan-jalan juga Belajar kan? Oh Jalan-jalan Jalan-jalan ya Ikut balik Balik juga Balik juga Terus kemana lagi? Jogja 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 Balikpapan Balikpapan Sumatera pernah? Sumatera Ah Pernah 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 Aduh Kita pindah kerja aja gimana? Oh Masuk ke LSM-nya Kesel aja Iya Terus Gimana waktu kamu Ke tempat-tempat baru tuh ya Kan banyak orang yang kamu gak kenal dong Iya Itu kamu gak takut gitu? Kan takut orang Indonesia itu biasanya orang baik kan? Oh Orang Indonesia orang baik Gak Santai Santai dong Waktu kamu ke Indonesia ada masalah gak sama makanan? Diare Diare Apa yang gak boleh ya? Buat tubuh dia ya Mungkin Apa? Apa? Apa ya? Makanannya apa ya? Bonten Cutie Oh Dia tau Bonten Cutie Cucumber Bonten Aku gak tau Bonten Kamu gak tau? Timun-timun Tidak 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 sama cuman bahasanya beda Bahasa apa itu? Tidak 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 langsung bisa makan makanan di Indonesia? iya iya langsung bisa? emang bakterinya udah berpengalaman? bakteri di perutnya iya gitu ya benar juga ya bisa langsung adaptasi sama lingkungan di Indonesia tapi kalau sambal sambal itu agak susah sambal agak susah makanan pedas agak susah oke, sekarang kita mau nanya ya agak-agak sedikit ke pribadi lah gimana pendapat kamu tentang orang Indonesia? orang Indonesia cowok Indonesia ya? cowok Indonesia gentle friendly bisa komunikasi apa aja bisa ngomongin tentang apa aja gitu cowok Indonesia itu ramah friendly itu kita bisa ngejual nih pokok-pokok deh saya kaget laki-laki orang Indonesia tidak boleh naik beratkan oh naik motor di boncingin di boncingin di ajak kemana? sampai rumah saya di antrin pulang tapi gak mampir main ke rumah gak? ayo minum kopi dulu iya-iya gitu dari rumah kita gitu karena saya saya homestay sama bapak-bapak tadi ternyata padahal kalau dia tinggal sendiri mungkin ya si cowoknya pengen boleh ngopi dulu gak ya tapi karena dia homestay jadi gak punya kesempatan kayak gitu jadi ada bapak-bapak yang punya rumah ada ibu-ibunya gitu kan kan gak enak ya terus kamu pernah gak di kayak PDKT-in sama cowok Indonesia gitu di SMS atau ditanya eh kamu udah makan belum? banyak karena saya orang asli jadi lebih apa ya? cuma menarik cuma tanya cuma tanya aja tapi bukan PDKT berarti? gak kamu gitu kamu lagi apa? gak ada gak ada ya? mungkin rahasia kamu rahasia ya pernah digombalin sama cowok Indonesia? gombalin kulit kamu halus banget loh bener-bener gitu udah kayak madu kayak pintar wajah-wajahnya kayak bunga wajahnya kayak bunga gak pernah digombalin gak pernah digombalin berarti kita punya kesempatan atau pernah di waktu dijalankan gak pernah saya tinggal di desa jadi ada orang yang tapi gak ada kayak gitu gak ada kayak gitu mungkin belum ketemu kayaknya Bukupong kita hajar aja nih Kikusang ini berarti belum ketemu sama Bukupong yang barbar ini barbar ada gak cowok yang bikin kamu tertarik gitu? ada ada ada, mungkin lagi nonton ini oh iya tapi dia agamanya beda agama tapi kamu tertarik gitu? Kikusang tertarik sama cowok Indonesia apa yang bikin kamu tertarik gitu? putih hidungnya mancung kayak Pinocchio gitu karena saya suka desain jadi bisa komunikasi langsung bisa komunikasi sampai dalam komunikasi hati ke hati gitu ya itu satu orang? dua orang? satu-satu ini kelepas banget ternyata tersangkanya ini lagi nonton ya pasti apa ya? jadi mikir-mikir dulu waktu berangkat sama Kikus sering ketemu itu? sekarang enggak enggak, dulu dulu sering ketemu waktu di Indonesia itu? wah sering ketemu loh guys sering ketemu tapi enggak pernah jadi ya? enggak pernah? enggak pernah enggak 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 apa-apa enggak apa-apa ya kita bisa cari yang lain lagi masih banyak kok pilihan-pilihan lain jadi jangan berapa orang? enggak tahu ternyata tertarik sama cowok Indonesia jadi bukepong punya change ya punya kesempatan tuh masih banyak Kikusang-Kikusang yang lain tapi jangan terlalu barbar harus pakai cara yang lebih halus gitu ya karena kan cewek Jepang mungkin lebih suka yang ya jangan terlalu barbar lah gitu yang penting setia yang penting setia setuju-setuju terakhir ini terakhir kamu kan punya banyak teman nih di Indonesia siapa tahu teman-teman kamu yang dulu pernah barangkan sama kamu gitu ya lagi nonton nih ada pesan-pesan enggak buat mereka? pesan-pesan atau buat si cowok? ya 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 buat si cowok ha 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 ste矢 tapi seakanlah seakanlah itu teman-teman Sekarang ngomong beda tadi. Sama, beda. Yuh, kita berterbalik. Apa kocaknya deh. Tetap pertahankan sifat-sifat kita, budaya kita yang ramah terhadap orang asing. Kita perhatian sama orang asing itu yang bikin mereka tertarik. Bakalan mau balik lagi untuk Indonesia. Oke, thanks for watching and always be smart. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax